Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini satu menit lagi kita akan mulai. Mungkin sebagai persiapan, yang pertama melakukan presentasi adalah Bapak Parisoma Firidi. Untuk presentasinya yaitu berlangsung selama 10 menit dan 5 menit tanya jawab. Oke, sekarang sudah jam 1. Silahkan kita mulai saja presentasinya. Yaitu Bapak Parisoma Firidi. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, selamat siang, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan molecular dynamic simulation dan agent-based untuk stem cell deposition on surface with nanopattern. Tapi pada saat ini masih baru masuk dalam tahap desain. Jadi ini kira-kira outline dari presentasi, sekilas mengenai stem cell. Terus pretty famous work yang pernah kami lakukan. Eh, I'm sorry. In English atau Indonesia, Pak? Terserba, Pak. Tapi ya mana sih bahasa Indonesia, Pak? Sebenarnya lebih Indonesia sih. Karena ini kan sebenarnya nasional. Inggris, Pak, ya? Boleh, silahkan, Pak. Oke, Indonesia, Pak. Indonesia, boleh. Silahkan. Oke, jadi akan ditampilkan pekerjaan sebelumnya, kemudian desain simulasi yang sudah sampai saat ini, dan ringkasan. Nah, ini adalah mengenai stem cell yang jenis hematopoietic differentiation. Jadi dari stem cell dari darah bisa dihasilkan beberapa cell seperti berikut ini. Ini juga sebenarnya bukan kalian kami, karena kalian kami adalah nanti pada saat persiwa di posisinya. Tapi kami tampilkan ini untuk menunjukkan bahwa dari satu jenis cell bisa terjadi berbagai cell lain yang kemudian dimanfaatkan orang untuk menghasilkan cell-cell yang digunakan untuk mengganti bagian tubuh yang diperlukan. Nah, kemudian ada juga jenis lain mengenai ES dan ES cell. Jadi dari sini bisa dihasilkan beberapa jenis cell. Ada yang dalam ektoderm, ada endoderm, ada mesoderm, yang masing-masing di baris terbawah. Bisa kita melihat ada cell pigment, cell neuron, cell skulit, cell pankreas, cell tiroid, cell paru-paru. Ada kemudian cell otot, ada cell darah, ada cell tubular di pinjal, dan juga ada cell otot yang satunya lagi yang bukan di dalam perut, dan sebagainya. Nah, para ahli melihat bahwa terjadinya pembentukan diferensiasi cell yang berbeda-beda itu tidak hanya karena interaksi cell, tapi juga karena matriks yang membuat mereka bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda. Karena itu orang mulai menggunakan nano pattern untuk itu, seperti nomor A itu ada nano pilar namanya. Yang bagian B itu ada nano pit, di mana lubangnya yang terlihat. Kalau yang A itu dia muncul ke atas, terus ada nano, saya lupa nano parit gitu. Kemudian ada nano silinder, ada nano serat, dan ada yang tidak beraturan. Nah, dari nano pit sendiri sudah dilakukan eksperimen oleh Dobenga dan kawan-kawan pada tahun 2016. Jadi di situ ada square pit, ada disorder square dengan jarak 20 nanometer, ada disorder square dengan jarak 50 nanometer, dan ada cap. Nah, di sini bisa terlihat bahwa stem cell yang terbentuk, kemudian mereka membentuk jaringan itu agak berbeda-beda hasilnya. Nah, di sini ada indeks L ini, ini pada hari yang berbeda, jadi pada yang merah ini pada pengamatan 21 hari, sedangkan pada yang abu-abu ini pada pengamatan 28 hari dengan sistem pengamatan yang berbeda, diwarnai dengan cara berbeda. Nah, kemudian ada juga yang melakukan eksperimen dengan menggunakan nano pilar, di sini seperti duri-duri seperti itu, dengan variasi jarak pada arah spasial X dan Y ini berbeda-beda, seperti kita bisa lihat, di tunjukkan di sini kodenya 1 sampai 25, jadi nanti pada slide berikutnya akan dibahas yang kode 11 dengan kode 3 ini. Jadi, orientasinya 2-1 dan 1-2. Nah, kita bisa lihat 2-2-1 dan 1-2 ini cenderung jaringan yang terbentuk itu memiliki arah orientasi yang berbeda, kira-kira menyesuaikan diri dengan arah dari nanokitnya. Ini untuk stem cell BMC dan SAUS-2. Nah, kemudian orang berusaha menjelaskan, di sini ada namanya segitiga kesabilan daripada ikatan ini, ada yang secara kimia, ada secara stiffness, jadi dia bisa berikatan dengan suatu substrat lebih erat dibandingkan substrat lain, kemudian topografi atau keberlikuan dari substrat itu akan mempengaruhi apakah dia bisa berikatan atau tidak. Nah, kemudian terkait juga dengan kekerasan atau ke-positivenessnya dari si matriks itu, bisa kita lihat pada sebelah kiri, dia akan cenderung melebar kalau matriksnya lumayan kokoh, sedangkan kalau matriksnya lumayan lembut di sebelah kanan akan merapat. Nah, akibatnya yang menarik bahwa jumlah sel yang terproduksi itu berbeda-beda. Yang sebelah kiri itu lebih banyak osteogenesis yang terjadi, jadi terbanyak lebih banyak osteoblast yang muncul, sedangkan sebelah kanan lebih refer ke adipogenesis, jadi adiposidnya lebih banyak daripada osteoblastnya. Nah, ini dikatakan mungkin akibat komunikasi antar sel, jadi akibat jarak spasialnya berbeda, sehingga nanti jenis sel atau protein yang dihasilkan agak berbeda. Nah, ini orang berusaha menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan dari pengalaman kami sendiri yang pernah kami lakukan adalah mendeposisi material butiran pada atas material lain, di mana algoritmanya juga sederhana, di mana dia langsung berhenti begitu ketemu butiran yang lain, sehingga kita bisa hasilkan pattern-pattern di sebelah kanan. Kemudian untuk polifariasi sendiri kami melakukan adalah eksperimen penggandaan sel ragi, di mana sebelah kiri adalah suatu observasi yang diperoleh orang, dan yang sebelah kanan hasil simulasi kita lihat kurva pertumbuhannya cukup mirip gitu. Dan sebelah kanan sekali ini adalah bagaimana proses pertumbuhan anak dari sel induk, mulai dari ada yang sisi atas, ada yang sisi bawah, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk subtratenya sendiri, pengalaman kami adalah membangun channel berbasis grid, di mana semua direpresentikan dalam bentuk matriks. Untuk kasus ini, yang bilangan 0 adalah channelnya, sedangkan bilangan 1 adalah matriksnya, ruang kosongnya dari sini, dalam hal ini memang kami simulasikan untuk melihat aliran periga bagaimana. Kemudian mengenai selnya sendiri, walaupun nanti tidak kami gunakan, tapi pengalaman kami adalah pernah mensimulasikan sel darah merah dengan bentuk spring dan butiran, yang kira-kira polanya seperti ini, kita ingin coba stabilitasnya, dan kemudian lebih lanjut kami coba untuk sel darah merah dengan bentuk yang lebih real. Dan ternyata kestabilannya tidak, untuk dengan model ini kurang terlalu bagus, padahal kita tahu sel darah merah itu cukup flexible, sehingga dengan ukurannya yang cukup besar, dia bisa masuk ke pembuluh yang kapiler yang justru ukurannya lebih kecil, jadi dia bisa menekuk kirinya gitu. Nah, kami belum berhasil sampai ke sana. Kemudian terakhir adalah kami coba mensimulasikan microfluidic device, di mana sekarang lagi tren bahwa penyaringan tidak lagi menggunakan membran, tapi memanfaatkan sifat beda pada channel mikro, sehingga partikel-partikel yang kita inginkan bisa kita arahkan ke kiri atau ke kanan. Ini biasa digunakan untuk penyaringan, misalnya untuk penyaringan darah yang tidak lagi menggunakan membran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa partikel dengan ukuran berbeda akan masuk ke channel atas, dengan partikel yang berukuran lain akan masuk ke channel tanpa menggunakan membran. Nah, kelebihannya adalah tidak terjadi penyumbatan. Maaf Pak, dua menit lagi waktunya. Iya, dua menit lagi. Nah, ini Pak simulasi yang kita bangun sampai tahapnya baru tahapnya seperti ini, jadi kita bisa variasikan jumlah partikelnya, kita bisa variasikan jumlah separasinya, kemudian kita bisa variasikan substratnya, kita bisa bikin seperti B atau seperti PILARS. Nah, jadi hasilnya baru sampai saat ini, Pak, simulasi yang sedang kita bangun, sudah bisa kita latihan berbagai variasi, tapi jalan tanya sedang dalam proses, Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih yang mencapkan kepada Bapak Faris Mofiridi. Baik, sekarang kita punya waktu lima menit untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami buka mungkin dua pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Ada pertanyaan bagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya yang bertanya, Pak Sparis Oma, ini metode kompetensi seperti apa ya, Pak? Itu, Pak, pertanyaan yang bagus, Pak. Rencananya kita pakai molekular dynamic, Pak. Tapi problemnya adalah nanopattern-nya itu, Pak. Jadi kerencananya, makanya tadi saya tayangkan yang grid untuk channel itu, jadi kita terpaksa kombinasi molekul dynamic untuk interaksi antar sel dan grid untuk substratnya, Pak. Karena substratnya kalau dibikin fungsi matematik kayaknya lumayan kompleks, gitu. Jadi terus terang pengembangannya mentok di situ, Pak. Ada dua skema yang berbeda, yang satu bentuknya diskret, yang satu molekul dynamic cenderung kontinu geraknya. Jadi kita lagi stuck di bagian itu, Pak. Kira-kira demikian. Gak mencoba misalkan pakai DFT gitu, Pak. Tapi mungkin DFT mungkin lebih berat ya, Pak, ya? Kalau DFT itu. Kita belum sampai ke quantum, Pak. Oh, gitu. Kalau DFT sudah membahas quantum. Kita gak mau ke sana, Pak. Kayaknya komputer kami gak buat, Pak. Terlalu berat ya, maksudnya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Terlalu berat ya, Pak. Untuk sampai bisa sebanyak. Baik, Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih atas presentasinya, Bapak Persumafiridi. Baik, sekarang kita menginjap ke presenter berikutnya, yaitu Ibu Nurlina. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Bisa dimulai presentasinya. Sudah terlihat, Pak. Sudah, sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, sudah, Bu. Sudah, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, selamat siang, Bapak Ibu, peserta Seminar Nasional Fisikal, peserta Seminar Nasional Fisikal, peserta Seminar Jakarta. Sekarang-kenalkan saya Nurlina, saya dari Universitas Sulawesi Barat. Atas kesempatan diberikan, jadi julur riset yang saya akan presentasikan adalah analisis neoptronik, reaktor air bertekanan berumur panjang, berbahan bakar, thorium nitrida, dan thorium plutonium nitrida 200 MW. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa energi memiliki peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Saat ini, kebutuhan energi dunia mendesak 1,3 persen setiap tahun dan diprediksi sampai tahun 2000. Energi nocure sendiri berkembang pesat sebagai salah satu solusi paling andal. Dan PWR, Pressurized Water Reactor, atau yang biasa dikenal dengan reaktor air bertekanan itu, merupakan salah satu jenis reaktor yang paling banyak digunakan di dunia sampai sekarang, sekitar 80 persen. Selain uranium, bahan bakar lain yang bisa digunakan dalam reaktor itu adalah thorium. Thorium ini memiliki keunggulan yang lebih dari uranium, seperti 3 kali lebih banyak daripada uranium, terus rasio konversinya juga yang tinggi dan menghasilkan actinidamidor yang lebih sedikit. Sudah banyak penelitian tentang pemanfaatan thorium dalam PWR, dan dalam penelitian ini kami gunakan thorium yang ditambah dengan plutonium untuk memberikan nilai ekses reaktifitas awal yang lebih tinggi. Nah, dari sini kita akan dapatkan karakteristik neutronik untuk bahan bakar thorium nitrida dan thorium plutonium nitrida pada reaktor PWR. Geometry cell yang digunakan sendiri pada penelitian ini adalah sparse cell, sedangkan geometri terasnya digunakan seperempat silinder air set. Di sini juga terlihat gambaran konfigurasi teras heterogen yang akan digunakan sebagai pembending pada konfigurasi teras homogen, dan untuk tabel ini terlihat parameter desain yang kita gunakan di penelitian ini. Jadi, untuk perhitungannya kita gunakan metode SRAC yang merupakan sebuah kode komputer untuk analisis neutronik. Ini dikembangkan oleh JIRI, program ini dapat digunakan untuk mendesain dan menganalisis reaktor. SRAC sendiri itu memanfaatkan data nuklida yang berasal dari jendel 4.0 untuk melakukan perhitungan dan menghasilkan data penampang lintang makroskopik dengan mikroskopik dari masing-masing material teras reaktor. Jadi, untuk menghitung data penampang makroskopiknya, perhitungan sel bahan bakar harus dihitung terlebih dahulu oleh modul PIJ. Modul sitasion sendiri dapat digunakan untuk perhitungan faktor multiplikasi efektif dan distribusi densitas daya rata-ratanya. Jadi, ini hasil yang diperoleh. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan nilai faktor multiplikasi efektif yang diperoleh pada bahan bakar thorium nitrida dan thorium plutonium nitrida untuk konfigurasi teras homogen. Dan dapat dilihat bahwa nilai faktor multiplikasi untuk thorium plutonium nitrida menurun drastis di awal operasi dengan nilai ekses reaktivitas yang lebih tinggi pada bahan bakar thorium plutonium nitrida dibandingkan thorium nitrida. Untuk distribusi dasi IA-nya sendiri dapat dilihat bahwa nilai peak power-nya masih cukup besar untuk kedua jenis bahan bakar. Jadi, untuk memperbaiki atau mendatarkan distribusi daya rata-radial tersebut kita coba gunakan reaktor dengan teras heterogen dengan desain parameter yang sudah saya tampilkan pada tabel sebelumnya. Jadi, dapat dilihat bahwa pada tabel ini implementasi teras heterogen pada thorium plutonium nitrida dapat membuat reaktor beroperasi lebih lama dibandingkan pada teras homogen. Di sini juga dapat dilihat bahwa konfigurasi teras heterogen membuat distribusi dayanya lebih datar baik untuk thorium nitrida maupun thorium plutonium nitrida. Nah, ini gambar berikutnya menunjukkan perbandingan lebih jelas nilai distribusi daya untuk kedua jenis bahan bakar yang digunakan. Jadi, dari hasil yang tadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa karakteristik neotronik yang diperoleh, yaitu yang pertama bahan bakar thorium plutonium nitrida memiliki nilai ekses reaktivitas awal yang lebih tinggi daripada thorium nitrida. Bahan bakar thorium nitrida dapat beroperasi lebih dari 20 tahun, sedangkan untuk thorium plutonium nitrida hanya 17 tahun, dan penggunaan konfigurasi teras heterogen reaktor PWR dapat membuat distribusi dayanya relatif lebih datar dibandingkan konfigurasi teras homogen. Jadi, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nurina atas presentasinya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Silakan, kita hanya punya waktu sekitar 2 menit saja. Mungkin 1 atau 2 akan nanya. Silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya mungkin punya satu pertanyaan, Bu Nurina. Ini kira-kira untuk simulasi ini seberapa akurat, Bu? Ini kan simulasi ya, Bu, ya? Iya, Pak. Ini kira-kira seberapa akurat, Bu? Dengan taruhlah kalau ada eksperimennya gitu. Atau dengan kenyataannya, kira-kira. Kalau untuk tingkat kekuratannya, kami tidak menghitung sampai di situ, Pak. Karena ini simulasinya berdasarkan densitas daya yang dihitung terlebih dahulu. Densitas masing-masing material yang digunakan terlebih dahulu. Untuk kekuratannya saya tidak hitung, Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak-Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu Nurina atas presentasinya. Iya, Pak. Sama-sama. Baik, dan Bapak-Ibu kita lanjut. Ke persen terberikutnya, yaitu Bapak Ilham Prasetyo. Silakan kepada Bapak Ilham. Oke, ya, Pak. Waktunya lima menit, Pak. Iya. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, betul-betul. Semuanya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Ilham Prasetyo dari Fisika Universitas Indonesia. Saya akan membahas solusi eksterior benda ultrakompak dari model grafikasi semi-klasik. Jadi, apa itu benda ultrakompak itu adalah benda yang lebih berat dari sebuah objek bermasa 1,4 kali matahari dengan radius 10 km. Yang saya perlihatkan ini adalah neutron star atau bintang neutron. Di sini saya perlihatkan seperti bayangannya jika berada di posisi tepat di atas UNJ. Jadi, bayangannya itu mencapai Ancol dan Halim Perdana Pusuma. Jadi, bisa kelihatan bahwa ukurannya itu kecil sekali, tetapi masanya itu jauh lebih masif daripada bumi. Nah, kemudian yang diketahui dari medan gravitasi benda tersebut bisa dideskripsikan dengan persamaan Einstein. Karena memang terlalu masif untuk persamaan Newton. Dan solusinya juga sudah diketahui yaitu namanya adalah solusi swarsil. Dan solusi swarsil ini bisa untuk menjelaskan gravitasi benda masif apapun dari matahari, bumi, sampai lubang hitam. Nah, bisa dilihat di sini bahwa radius untuk lubang hitam itu jauh lebih kecil daripada neutron star yang tadi. Dan untuk ultrakompak objek itu berada di antara keduanya. Jadi, kalau digambarkan lebih kecil istilahnya bayangannya. Nah, fokus kami yang ada di sini adalah teori semi-klasik dari gravitasi. Nah, di sini istilahnya sebagai modifikasi dari persamaan Einstein di suku paling kanan ini. Dan ini adalah semacam kuantisasi medan materi dan direnormalisasi. Jadi, di bagian sini ini sudah bentuk kuantum. Sedangkan bagian sini semua itu klasik. Di sini juga klasik. Cuman karena kita eksterior, berarti yang di bagian sini itu 0. Dengan LP adalah konstanta kopling untuk putambahan ini. Dan konstanta kopling ini lebih kecil daripada RS atau radius dari horizon dari black hole atau lubang hitam. Dan di sini kita fokusnya adalah menghitung dengan perturbasi, metode perturbasi, metrik, solusi metrik yang ada di sini. Ini tebakannya. Dan setelah kita hitung bagaimana metriknya, kita hitung orbitnya dari partikel dengan masa dan partikel tanpa masa menggunakan persamaan biodesik. Selanjutnya adalah, ini adalah hasil dari perhitungannya. Jadi, kita bisa dapatkan bahwa ada suku perturbasi di order kedua, sedangkan order satu tidak ada. Nah, di suku order kedua sayangnya masih ada masalah karena ada singularitas untuk yang B2 ini. Singularitasnya di tahingga, plus tahingga, dan G-nya itu di minus tahingga. Singularitasnya terjadi di R mendekati RS. Jadi, dekat dengan isinya permukaan black hole-nya. Jadi, kita anggap bahwa ini kebakan metrik kita masih kurang tepat. Nah, bagaimana dengan persamaan biodesiknya? Kita bisa lihat bahwa persamaan biodesik itu seperti energi dari potensial. Tapi potensial ini potensial efektif yang bentuknya seperti ini. Dengan L angular momentum dan epsilon ini jika lebih besar daripada nol, dia untuk partikel masif, sedangkan sama dengan nol itu partikel... Satu menit lagi, Pak. Satu menit lagi. Oke. Jadi, radiusnya kita dapatkan R plus, R minus untuk yang ini, dan R nol itu untuk yang tanpa masa. Dan R plus, R minus ini, R plus ini stabil, sedangkan yang R minus ini tidak stabil, dan R nol ini tidak stabil orbitnya. Jadi, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kita dapatkan solusi analitik menggunakan metode perturbasi, tapi ada singularitas ini, jadi metrik ansatnya masih belum tepat. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa hasilnya itu masih mirip dengan metrik sosial, di mana yang orbit yang stabil hanya R plus saja, sedangkan yang masif yang untuk R minus sama massless masih tidak stabil. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ilham Persetio. Baik, kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin hanya dua penanya. Pertama, silakan. Kita tanya-nya waktu dua menit. Silakan bagi Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin saya yang bertanya. Pak Ilham, ini kira-kira, apa ya, tadi kan ansatnya kurang tepat ya Pak ya? Nah, kira-kira nanti Bapak punya ini tidak apa namanya? Kira-kira ansat yang nantinya tepat itu seperti apa kira-kira Pak? Tadi kan selesai ansat ya Pak? Kira-kira sih yang saya dapatkan dari beberapa literatur adalah B ini nanti diganti jadi per B. Jadi, biasanya di beberapa literatur tuh bukannya BDR tapi seper BDR. Nanti B-nya baru dibentuk kayak ekspansi ini lagi tadi. Jadi, itu aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Nanti harapan Bapak seperti apa sih Pak sebenarnya nanti dari sini itu? Harapannya perturbasinya mestinya memberikan signifikansi. Tapi entah di, mungkin di orbitnya radiusnya lebih jauh atau lebih rendah, lebih pendek atau kayak gimana gitu. Tapi, pokoknya intinya adalah metrik ini tuh bisa dipakai buat misalnya geodesik berarti kayak cahaya yang, kayak cahaya untuk refleksi cahaya bisa, bisa untuk yang lainnya. Yang pasti intinya adalah metrik, solusi metrik yang C sama B ini yang penting gitu. Dan itu masih belum kita dapetin. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham. Baiklah. Baik, terima kasih Pak Ilham atas presentasinya. Sekarang kita akan mengincap ke presentasinya berikutnya yaitu Ibu Kitri Mipautami. Silahkan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya sebentar. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peranakan, saya Kitri Mipautami dari Fisika Universitas Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan penelitian kami tentang White Draft yaitu sifat fisiknya dari dalam modifikasi gravitasi FRT. Nah, seperti kita ketahui kalau White Draft itu adalah keadaan evolusi akhir yang dia memiliki masa awalnya itu 8,5 sampai 10,6 dan memiliki rentang masa candraskarnya itu 1,2 sampai 1,4 masa matahari. Sedangkan jika si White Draft ini dia grow, dikatkan sebagai super candraskar WD yang itu berhentang sekitar 2,1 sampai 2,8 masa matahari. Nah, pada penelitian sebelumnya itu, pada tahun 2016, Meto mencoba membandingkan hasil dari penyelesaian menggunakan top saja, persamaan top, tolman, dan menggunakan top yang di mana saprater OS untuk memiliki sifat-sifat dari White Draft ini. Karena penelitian menyangkut White Draft ini sangat belum begitu cukup populer, sedangkan kompak objek sendiri itu menyediakan banyak peluang untuk memahami sifat-sifat dari modifikasi gravitasi yang berbeda dari relatifitas umum Einstein. Nah, karena medan gravitasinya White Draft ini lebih lemah, jadi dia jarang sekali dieksplorasi pada White Draft. Nah, pada penelitian saya kali ini, saya akan menginvestigasi konfigurasi setiman, juga sifat-sifat dari White Draft-nya itu untuk modifikasi gravitasi yang dinamakan gravitasi FRT. Nah, yang di mana FRT ini terinspirasi oleh, awalnya itu gravitasi FR. Nah, metode penelitiannya itu kami mengerjakannya dengan komposisi ion, yaitu untuk C, F, E, H, E, M, G, N, E, dan O, S, I, dan S. Nah, kita itu menggunakan EOS yang dimerequensi oleh Salverter yang digabungkan dengan teori gravitasi. Nah, EOS Salverter yang kita gunakan adalah sebagai berikut, kita menggunakannya karena Salverter menemukan bahwa membutuhkan more treatment yang lebih realistik, yaitu dia dengan memasukkan beberapa faktor koreksi untuk menghasilkan koreksi yang lebih, untuk mempertimbangkan interaksi antar elektron. Nah, untuk gravitasi FRT-nya, ada generalisasi dari teori FR, yang di mana ketergantuan pada T itu terimperasi dari pertimbangan efek kuantum. Nah, FRT yang kami pakai untuk kasus kali ini yaitu untuk FRT sama dengan R plus 2FT, yang FT-nya itu adalah lambda T. Nah, yang kita cari nanti adalah ketergantungannya terhadap parameter lambda. Nah, berikut hasil yang sementara telah dihasilkan. Pertama itu, untuk yang pertama, ini adalah grafik masa terhadap radius, di mana dengan terdapat lima nilai lambda yang berbeda dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa masanya itu menurun ketika radiusnya meningkat. Meningkat. Dan kita temukan juga, ternyata untuk nilai lambda yang lebih kecil itu, white draft-nya sendiri itu menjadi tidak stabil. Satu menit lagi, Bu. Satu menit lagi. Ya, ini karena kita temukan bahwa DMDR-nya itu yang seharusnya lebih dari 0, agar dia stabil, ini justru kurang dari 0. Nah, yang sebelah sini adalah untuk hubungannya dengan energi densities-nya. Nah, kesimpulannya itu, ternyata pada nilai yang lebih kecil, white draft-nya itu meningkat, tidak stabil. Dan ternyata ada kegantungan terhadap nilai lambda, masa, dan radiusnya itu. Nah, kemudian komposisi alamin juga mempengaruhi ternyata yang lebih ringan itu akan lebih stabil daripada yang lebih berat. Nilai minimum yang ditemukan ini ada untuk lambda itu, min 2,2 x 10 pangkat, min 6. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya Ibu Kitri Mika Utami. Baik, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak-Ibu bagi ada yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Halo Kak Kipri. Ya, Kak. Ini, itu signifikansinya yang lambda itu kayaknya kalau untuk masa maksimum kayaknya kurang ya. Misalnya kan nempel gitu dempet. Atau saya yang salah ya. Gimana, gimana, Kak? Sorry. Yang tadi mas radius grafiknya itu kelihatannya yang bagian maksimum massnya kok agak dempet gitu. Apa ada signifikansinya enggak? Tapi tadi berarti signifikansinya bukan di perubahan masa sama radius ya? Bukan. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu yang anomali di ion FE. Oke. Jadi anomalinya ke arah materinya ya? Iya, ke komposisi yang tadi komposisi elemen dari si White Draft-nya itu. Oke. Terima kasih, Kak. Baik, waktunya kayaknya sudah terum ya, Kat. Terima kasih untuk Ibu Kitri. Baik, selanjutnya sekarang untuk presenter berikutnya yaitu Bapak Armir Susandi. Silakan. Selamat siang, Pak. Saya mewakili Pak Armir. Sebentar saya share screen saya. Sudah terlihat? Sudah, sudah, Pak. Oke. Baik, saya mulai. Mohon maaf, mungkin nanti kan saya akan campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Intan Taufik. Saya di sini melakukan perintian bersama dengan Pak Armir Susandi, Bu Pingkan, Aditya Wati, juga dengan Pak Sparisoma yang tadi merupakan free center pertama. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan saya berikan. Pertama, saya akan memperkenalkan tentang agent-based model dan aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian, apa yang kita lakukan selama ini untuk memodelkan penyebaran penyakit, khususnya SIR model. Kemudian juga gabungan perbandingan antara SIR dan EBM. Kemudian ada beberapa kasus yang kami coba dan kita bisa melihat nanti ada second wave. Jadi, apa agent-based model itu? Agent-based model itu merupakan simulasi yang berdasarkan dari adanya agen atau yang kita kalau dalam makhluk hidup itu ada individu-individu. Dan ketika kita berbicara tentang penyakit, kita akan berbicara tentang bagaimana dari individu itu kemudian menyebar agen. Dan khususnya misalnya nanti yang kami teliti itu tentang coronavirus itu karena ada host, jadi kita anggap itu sebagai agennya yang kemudian bisa membawa virus itu dari satu agen ke agen yang lain. Nah, agen ini juga bisa kita atur dengan beberapa parameter karena dia bisa berinteraksi bukan hanya dengan agennya yang lain, tapi juga dengan lingkungannya. Nah, peraturan dari interaksi ini bisa sangat abstrak. Nah, pengmanfaatan EBM ini sangat banyak antara untuk large scale kita bisa lakukan untuk spatial planning, untuk perkotaan, tapi juga bisa meso scale bagaimana misalnya interaksi manusia dalam rangka evakuasi, perilaku mobil dalam traffic, farming system, dan lainnya. Di tingkat mikro, kita juga bisa melihat mekanisme tadi misalnya interaksi antara sel atau perilaku dari sel dan jaringan, atau interaksi antara sel dengan sel-sel yang lain. Di tingkat molekuler tentunya kita bisa melihat, simulasikan state dari matter itu sendiri. Nah, mathematical model untuk infectious disease itu cukup banyak. Ini ada beberapa terms yang mungkin perlu kita pahami. Ini ada susceptible, infected, recovered, death, exposed, quarantine. Ini mungkin semuanya sedikit familiar. Dan ini mode-mode itu kemudian menggunakan parameter-parameter ini. Jadi ada yang hanya cukup susceptible, infected, dan recovered saja misalnya. Ada kemudian yang dilengkapi dengan parameter death, ada yang dilengkapi dengan exposed, dan ada juga yang dilengkapi dengan quarantine. Ini mungkin bagaimana kita melihat dalam suatu populasi itu ketika ada populasi yang susceptible berwarna biru, kemudian ketika ada yang infected berwarna merah, dan ini ada recovered. Jadi kurang lebih ini adalah pemodelan yang dilakukan berdasarkan persamaan yang kita lihat di atas. Nah, berbeda dengan ABM, maka ABM itu melihat populasi itu dalam suatu lingkup tertentu, dan kita bisa mensimulasikan adanya interaksi dari satu agent yang membawa penyakit terhadap populasi yang susceptible. Kemudian juga kita bisa mensimulasikan apakah sesudah dia infected, dia ter-recovery. Ini case satu, sebagai contoh infected agent itu. Jadi kalau misalnya infected agent ini kemudian kita taruh, bagaimana kemudian ABM itu dapat memprediksi penyebarannya. Kalau kita menggunakan SEAR, SEAR itu akan memprediksi secara stokastik bagaimana kemudian infeksi dan recovery terjadi. Tapi kalau misalnya ABM itu dia sangat tergantung dari bagaimana kemudian yang hijau ini, kemudian dia bisa berinteraksi dengan anggota populasi yang lain. Satu menit lagi, Pak. Sebagai contoh, ini untuk yang ABM, ketika kita tempatkan yang sakit itu di tengah, maka pusat penyebaran itu di tengah itu akan berbeda dengan kalau misalnya pusat penyebarannya itu di pinggir. Nah, ini kalau misalnya kita ada empat kota yang berbeda atau empat populasi yang berbeda, kita bisa lihat bahwa tiap populasi ini infeksi itu bisa berjalan misalnya dari yang kiri atas ke kiri bawah, ke kanan bawah, kemudian ke kanan atas. Dan masing-masing ini memiliki pola penyebaran yang, kalau kita lihat perilaku penyebaran infeksi yang berbeda. Dan ketika masing-masing ini kita lihat masing-masing, kita tidak bisa melihat adanya second wave. Tapi kalau misalnya kita gabungkan, maka kita bisa lihat, sorry, kita bisa lihat ini yang misalnya first, kita bisa lihat bahwa ada second wave karena ada averaging ya. Karena kita ada averaging untuk empat lokasi tersebut, seperti kalau kita melakukan averaging misalnya untuk empat provinsi, maka kita bisa lihat adanya second wave. Mungkin konklusinya adalah ABM itu bisa memberikan informasi detail yang lebih tinggi dibandingkan dengan SIR. Dan fenomena second wave ini bisa kita observasi dari data-data kalau misalnya kita gabungkan semua data yang ada. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasinya Bapak... Bapak siapa nih? Bapak Intan ya? Bapak Intan Taufik, oke. Baik, Bapak dan Ibu silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Intan Taufik, kami persilahkan. Baik, silahkan Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada mungkin saya bertanya. Bapak Intan, ini kira-kira parameter apa saja yang dimasukkan dalam model ini, Pak? Ini kan tentang sosial ya, Pak? Misalkan kayak kebiasaan masyarakat dan sebagainya ya, Pak? Ini kan tentang pandemi dan sebagainya. Ya, betul, Pak. Bapak-kira parameter apa saja yang dimasukkan dalam model Bapak ini? Jadi sebenarnya nantinya itu ada dua. Jadi bagaimana kemudian kita tahu ketika penyakit itu bisa kemudian spread, dalam artian ketika seorang sudah terinfeksi belum tentu dia otomatis langsung bisa virusnya itu berproduksi dan kemudian menyebar. Jadi ada parameter internal, Pak. Tapi kemudian bisa bergerak dan kemudian menyebarkan ke orang lain. Kurang lebih itu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Intan. Baik. Terima kasih, Pak Intan, atas presentasinya. Sekarang kita menuju ke presenter berikutnya, yaitu Ibu Hanifa Ainul Azkiyah. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, lima menit. Saya siar. Oke. Oke. Sudah terlihat? Sudah, sudah, Bu. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hanifa Ainul Azkiyah. Saya berasal dari program magister eksplorasi geotermal Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian atau studi saya mengenai identifikasi keberadaan struktur geologi pada sebuah lapangan geotermal dengan mengintegrasikan dari data geofisika dan data geologi. Baik, untuk mengapa saya mengangkat tema ini? Karena untuk eksplorasi geotermal itu memiliki biaya dan resiko yang sangat tinggi pada saat pelaksanaannya. Maka dari itu, informasi atau pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam mengetahui kondisi dari permukaan maupun bawah permukaan dari suangan prospek tersebut. Maka dari itu, salah satu pengetahuan yang sangat penting itu adalah keberadaan dari struktur geologi yang merupakan suatu zona permeable untuk suatu fluida geotermal itu dapat menuju ke permukaan. Dan sehingga informasi dari struktur geologi itu sangat penting untuk diketahui dengan melakukan sebelumnya adalah studi-studi geoscience. Untuk juga meningkatkan sukses drilling ratio dari geotermal exploration. Kemudian metodologi yang digunakan di sini adalah metodologi remote sensing dan grafiti, kemudian untuk penentuan geological structure. Untuk penggunaan remote sensing sendiri ini tujuannya adalah untuk mengetahui geological structure di permukaan sehingga dapat dikombinasikan atau dapat diketahui kemenerusannya ke bawah permukaan. Dan remote sensing sendiri ini menggunakan data dam, digital elevation mode, serta peta dari geologi regional daerah prospek. Kemudian untuk metode grafiti sendiri digunakan untuk mengetahui kemenerusan struktur geologi ke bawah permukaan dengan menggunakan metode analisa derivatif, yaitu dengan first horizontal derivatif dan second vertical derivatif dari data grafiti. Kemudian geological structure sendiri pada geologi, ini yang akan digunakan pada, yang sangat berpengaruh pada permeabilitas itu adalah sesar, yaitu atau patahan yang dapat diidentifikasi tipenya menggunakan nilai dari FHD juga SVD. Kemudian untuk hasilnya sendiri dari remote sensing berdasarkan dari penarikan lineamen, Jadi, identifikasi dari struktur geologi ini menggunakan remote sensing itu dengan penarikan lineamen serta geologi regional. Struktur geologi yang paling inginan adalah berarah barat laut, barat laut, timur laut, barat daya. Yang bisa kita lihat struktur geologi ini sangat mempengaruhi adanya kemunculan manifestasi permukaan pada daerah prospek. Yang berarti bahwa permeabilitas akibat dari adanya struktur tersebut adalah bisa meningkat. Kemudian dari grafiti sendiri. Kalau untuk grafiti, sebelumnya dengan membuat anomali boge lengkap, sehingga dapat diketahui adanya anomali gravitasi tinggi pada daerah tengah penelitian yang merupakan area of interest dari prospek geothermal ini, yang terdapat nilai gravitasi tinggi, sehingga dapat diketahui adanya sumber panas di bawah permukaan, dan juga dari kondisi geologi atau batuannya merupakan lava. Sedangkan untuk nilai anomali gravitasi yang rendah ataupun sedang, itu di sekitarnya merupakan yang lebih didominasi oleh piroklasik atau lebih menjauh dari sumber panasnya, yaitu gunung api. Satu menit lagi, Bu. Satu menit lagi. Kemudian untuk hasilnya, pada peta first horizontal derivative dan second vertical derivative ini dibuat slicing untuk mengetahui struktur geologi dari bawah permukaannya. Jika dilihat kalau struktur geologi di bawah permukaan itu sudah bergadar dari kurva FHD serta SVD-nya, di mana jika kurva FHD itu maksimum ataupun minimum bertemu dengan SVD yang bernilai 0, maka disitulah keberadaan patahannya. Dan dapat dilihat kesesuaiannya dengan struktur geologi permukaan yang sudah dibuat sebelumnya melalui data remote sensing. Ini adalah slide B, yang juga dapat dilihat kesesuaiannya. Kemudian slide berikutnya, dan ini adalah slide A. Kemudian untuk geological structure type-nya sendiri ini berdasarkan dari nilai FHD dan dari SVD-nya, yang dapat disimpulkan bahwa slide A atau pada struktur yang memotong dari slide A itu memiliki struktur reverse fault, sedangkan yang lainnya adalah normal fault. Untuk latihan ini bahwa metode geofisika dan geologi dapat digunakan, dapat diintegrasikan untuk mengetahui keberadaan dari struktur geologi di daerah prospek geotermal, sehingga dapat diketahui permeabilitas dari daerah prospek tersebut, dan dapat menunjang kepercayaan diri dari eksplorasi geotermal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasnya, Ibu Hanifa Ainul. Kepada Bapak-Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan. Kita punya waktu dua menit. Silakan ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Hanifa. Ada, enggak ada. Baik, kalau gitu mungkin saya yang tanya. Ibu Hanifa, kira-kira dari beberapa metode ini, apa ya, metode mana sih yang kalian cocok? Misalkan ada enggak? Misalkan struktur geologi apa gitu? Jadi cocoknya dengan metode ini. Kalau struktur geologi seperti ini, cocoknya dengan metode remote sensing misalkan gitu, Ibu. Ada tidak, kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pada dasarnya untuk eksplorasi geothermal itu dibutuhkan data yang sangat mumpuni. Jadi tidak ada suatu struktur itu lebih baik dengan metode apa ataupun sebagainya. Sehingga data geoscience seperti geologi, geokimia, dan geofisika akan sangat membantu. Lebih baik banyak data sehingga dapat mengkonfirmasi satu sama lain. Sehingga data remote sensing, data gravity itu lebih baik digunakan untuk saling mengkombinasi atau mengkonfirmasi dari data satu dan data lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Ibu Hanifah. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke presenter berikutnya yaitu Bapak Valentinus Galih. Apakah sudah ada Bapak Valentinus Galih? Belum ada. Baik, kalau belum ada kita lanjut ke presenter berikutnya saja. yaitu kepada Bapak Mahardika Indra. Apakah sudah ada Bapak Mahardika Indra? Belum ada juga. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ke presenter berikutnya yaitu Bapak Tatang Suheri. Baik, kan. Oke, silakan Pak Tatang. Baik, saya izin share dulu, Pak. Oke, silakan. Baik, saya izin share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah yang kami lakukan penelitian ini berkaitan dengan satu penelitian terkait dengan untuk membangun satu matrik asal tujuan menggunakan model berbasis agen di sistem komuter poin berganda. Jadi kita tahu bahwa dalam perkembangan rencanaan wilayah dan peta, kita memiliki hambatan bagaimana sebenarnya data pergerakan orang antar kota ini menjadi penting. Dalam beberapa proteks misalnya ini digunakan untuk melakukan analisis demand terhadap kebutuhan transportasi. Misalnya dalam menentukan rute-rute LRT, menentukan juga berbagai kebutuhan sarana-prasarana. Jadi secara umum kita membutuhkan satu alat untuk mengetahui pola pergerakan orang antar kota yang mungkin agak susah pendekatan analisisnya. Selama ini ada survei yang dilakukan misalnya oleh Kementerian Perhubungan, survei OD, Organized Nation, tapi biayanya sangat mahal. Dan mungkin sudah hampir lima tahun terakhir tidak dilakukan. Misalnya untuk survei satu Indonesia mungkin ada anggaran sampai 300 miliar misalnya. Nah ini menjadi tantangan, jadi kita mencoba mengadop logika bersama teman-teman untuk menganalisis bagaimana pergerakan antar kota yang tadinya tunggal kemudian mungkin nanti bisa banyak ini dengan menggunakan model berbasis agen ini. Jadi itu, next. Kemudian ini penting juga mungkin untuk diperkenalkan. Jadi kita sering mengenal istilah komuter ya. Komuter ini adalah perjalanan berkala yang berurang antara tempat tinggal seseorang dan tempat kerja atau belajar dan dalam melakukannya melebihi batas komunitas perumahan mereka. Kita melihatnya setiap hari, mungkin merupakan bagian dari sistem. Atau bahkan kita sendiri sebenarnya penglajunya ya sebagai komuter. Nah kemudian ada lanjutan poin pentingnya adalah terkait dengan ini sebenarnya satu hal yang sangat menarik karena faktanya misalnya dalam membuat kebijakan di berbagai negara termasuk di Belanda butuh satu apa bahwa pergerakan orang ini menjadi dasar untuk merunuskan berbagai rencana penembangan transportasi. Kemudian jika tools ini juga bisa digunakan untuk misalnya efek kesehatan ya dalam perjalanan misalnya untuk berkait dengan pengguna sepeda bekerja di Jerman. Selain itu juga ada loyalitas pengguna sepeda dari kota yang didominasi oleh mobil ya misalnya di Amerika. Dan ini kalau kita analisis bagaimana pergerakan orang antara kota dengan arah tujuan destinasi yang macam-macam, ini sebenarnya rumit gitu ya. Nah tapi membuat modelnya menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting karena ini yang dibutuhkan. Kemudian secara prinsip matrik asal tujuan ini menentukan permintaan perjalanan antara titik asal dan titik tujuan yang menjadi penting dalam analisis jaringan. Kemudian juga estimasi ini secara tradisional melalui survei, tapi kemudian halus dipikirkan pendekatan metodologik yang bisa secara pembiayaan menjadi ringan. Kemudian ini kebetulan tadi juga beberapa rekan, mungkin Pak Intan juga menggunakan agen base model, tapi secara prinsip simulasi berbasis metode ini adalah pendekatan yang dapat meneru perilaku manusia ya, individu yang komplek dan heterogen dengan niat pergerakan yang macam-macam. Ini telah digunakan untuk menimulasikan kunjungan dari tempat istirahat di sepanjang jalan raya antara dua kota. Jadi di riset awal sebenarnya kita menimulasikan misalnya pergerakan antara Bandung dan Jakarta gitu ya, kemudian ada rest area di antaranya, nah bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan jumlah orang yang berhenti di rest area 57 misalnya, atau di 97 dan sebagainya. Nah dalam perkembangannya kita bisa mengembangkan model ini dengan satu analisis, kalau kita membayangkan jaringannya misalnya ada empat kota gitu ya, kota 1, kota 2, kota 3 dengan tingkat kepadatan, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Nah dari interaksi matrik ini kita melihat bahwa kita bisa melihat arus lalu lintas antar simpul asal dan tujuan, kemudian beberapa peridu tertutupu dalam interaksi persatuan lintasan waktu. Nah kemudian dari beberapa simulasi yang kita lakukan, ini kita ternyata ada, walaupun mungkin kita akan simulasikan lagi di fase ketiga, tapi secara umum kita bisa melihat, ada satu yang menarik pertama, agen dapat memindahkan satu kotak dalam langkah pergerakan itu disitu acak ya, kemudian dapat bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah, kemudian arah gerakan acak apapun, tapi kita asumsikan dia menggunakan jalan kolidor yang ada di sana. Jadi logika ini digunakan untuk menjadikan satu asumsi pola pergerakan. Nah kemudian ini contohnya mungkin di, kalau kita lihat ya, di interaksi antar empat kota dengan tingkat kepadatan yang berbeda, kemudian bagaimana polanya, kemudian kita simulasikan. Nah ada interaksi... Satu menit lagi Pak, maaf Pak. Satu menit lagi. Oke, nah secara umum sebenarnya dari hasil ini kita melihat pendekatan pergerakan orang dalam antar kota dengan metode agen-based model ini cukup membantu, walaupun memang membutuhkan tetap penyempurnaan. Nah di antara poin yang terpenting adalah sebenarnya, sebagian kolonikusnya adalah jumlah rata-rata kota yang dikunjungi oleh agen hampir sama untuk kondisi awal yang berbeda. Kemudian perilaku komuter dapat diproduksi dalam simulasi, kemudian unsur-unsur dari suatu origination matrix dapat diukur secara kasar dengan populasi. Sesuatu yang selama ini tidak apa, hanya mengandalkan survei-survei primer ya, yang biayanya sangat tinggi. Sementara itu, Kang, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya Pak Tatang. Oke, silakan Bapak-Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya ingin bertanya kepada Pak Tatang, ini kira-kira parameter yang digunakan dalam model ini apa ya, Pak? Sebenarnya parameter yang kita gunakan itu adalah pergerakan orang, kemudian juga jumlah karakter kota dengan kepadatan tinggi dan jalan sebenarnya, connectivity dengan berbagai akses gitu ya, antar kota, antar titik, atau node yang kita asumsikan. Oke. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Tatang. Terima kasih, Kang. Sebenarnya ini kami punya, ada tiga lagi, presenter yang belum hadir, tapi mungkin sudah tidak apa-apa. Mohon sebelum Bapak-Ibu meng-close, ini ada titipan dari Panitia. Mohon mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah saya bagikan ini, di kolom chat ini. Sebelum Bapak-Ibu mengakhiri presentasi ini. Mohon diisi terlebih dahulu. untuk alamat pengirimannya itu alamat email Pak ya? Sertifikat atau sertifikat kopi keras Pak? Ini ada dua Pak, kalau yang sertifikat itu yang tadi, yang masing-masing ABS yang berbeda-beda itu untuk sertifikat. Tapi kalau yang ini, ini untuk daftar hadir Pak, daftar hadir presentasi, yang terbaru ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa. Baik, kalau sudah, ini mungkin saya akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu sebelum ditutup. Jadi di sini kita tadi sudah membuat penilaian dari masing-masing presentasi Bapak dan Ibu. maka dengan ini kami mengumumkan untuk presentasi terbaik, yaitu jatuh kepada Bapak Sparisoma Firidi dengan jumlah total 48. Selamat Pak. Selamat Pak Sparisoma. Di sini kita ada enam kategori ya di sini ya, dalam penilaian di sini. Ada desain slide, metode, uraya, dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini menginfokan juga bahwa nanti sertifikat peserta dan juga sertifikat presenter terbaik akan dikirimkan melalui jasa POS atau ekspedisi lainnya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti dalam menuliskan alamat, tolong jangan sampai salah, karena nanti akan dikirimkan lewat POS. Oke, itu saja. Kayaknya Bapak Ibu silahkan ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup. Terima kasih banyak. Oke. Kalau sudah disi semua, saya akan tutup ini. Apakah ada yang belum, apakah ada yang masih mengisi? Sudah tidak ada lagi? Sebelum ditutup. Oke, silahkan. Ada yang, apakah sudah selesai semua untuk mengisi daftar absensinya? Sudah, Pak. Sudah semua? Baik, kalau gitu, kami mengucapkan terima kasih atas partisi Bapak Ibu dalam seminar nasal fisika ini. Semoga tahun depan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup. Oke, saya tutup. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sarah Jasmi Mokhtar dari Fisika 2019 akan membawakan presentasi jurnal dengan judul Studi pengaruh jenis elektroda terhadap produksi gas hidrogen dengan proses elektrolisis air. Abstrak Gas hidrogen yang dianggap dapat menjadi salah satu pengganti energi fosil karena memiliki efek yang dihasilkan pada lingkungan sangat minim. Selain gas hidrogen yang ramah lingkungan, ternyata gas hidrogen juga memiliki energi pembakaran yang sangat besar hasilnya mencapai 286 kJ per mol. Akan tetapi, gas hidrogen tidak dapat ditemukan secara bebas di alam. Oleh karena itu, akan diproses menggunakan metode elektrolisis air pada penelitian ini. Proses elektrolisis air banyak digunakan karena proses ini merupakan proses pengurayan molekul air yang sederhana dan digunakan agar mendapatkan gas hidrogen dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Pada elektrolisis air banyak memiliki kekurangan salah satunya membutuhkan energi yang besar. Sehingga pada jurnal ini akan dibahas bagaimana jenis elektroda terhadap pelaju produksi dari gas hidrogen. sehingga dapat tercapainya efisiensi pada produksi dari gas hidrogen. Pendahuluan Saat ini konsumsi energi global terus meningkat setiap tahunnya sekitar 1,5% sejak 2010 dari jumlah keseluruhan energi yang dibutuhkan. Di antara banyaknya sumber energi terbarukan gas hidrogen dianggap dapat menjadi suatu alternatif untuk menjadi pengganti energi fosil karena minimnya efek pada lingkungannya. Gas hidrogen memiliki banyak kelebihan. Selain ramah lingkungan ternyata gas hidrogen juga memiliki pembakaran yang besar yaitu sekitar 296 kilojoule per mol dan emisi pembakarannya hanya berupa air. Gas hidrogen tidak dapat ditemukan secara bebas di alam karena 48% gas hidrogen berasal dari produksi gas alam 30% berasal dari perindustrian minyak 18% berasal dari hasil gasifikasi batubara dan terakhir 4% dari proses elektrolisis. Metode elektrolisis air banyak digunakan karena selain merupakan metode yang sederhana dalam produksi gas hidrogen juga dalam metode ini agar mendapatkan gas hidrogen dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Akan tetapi metode ini menghasilkan cukup rendah aliran gas hidrogen dan menggunakan energi yang tinggi sehingga pada jurnal ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh dari jenis elektroda yang digunakan dalam produksi gas hidrogen dan air yang digunakan pada paper ini menggunakan dua jenis air berbeda yaitu air laut dan air alkalin dengan dua jenis elektroda yang berbeda pula yaitu elektroda grafit dan elektroda tembaga yang dilapisi aluminium. metode penelitian elektroda tembaga yang dilapisi aluminium penelitian yang dilakukan oleh Yuvaraj dan kawan-kawan pada tahun 2014 metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan elektroda air hujan yang diberikan tembaga sulfat air sulfat asam klorida dan natrium klorida pada elektroda tembaga yang dilapisi aluminium ini akan digunakan juga variasi konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 0,034 mol 0,051 mol 0,068 mol dan 0,086 mol elektroda tembaga yang dilapisi aluminium tadi akan dihubungkan dengan arus listrik DC sebesar 12 volt dan laju dari produksi gas hidrogen yang didapatkan akan dihitung cc per menit metode penelitian untuk elektroda grafit yang dilakukan oleh kalit dan kawan-kawan pada tahun 2020 metode penelitian yang digunakan yaitu menyiapkan wadah elektroda sebesar 1,5 liter dengan menggunakan ukuran elektroda grafit yang digunakan memiliki diameter sebesar 20 mm dan panjang sebesar 80 mm dan elektroda yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan alkalin dengan jarak antara kedua elektroda yang digunakan sebesar 2 cm arus listrik yang diberikan pada penelitian ini bersumber dari power supply AC akan tetapi dihubungkan pada bridge retivier yaitu untuk mengubah arus AC ke DC dan keluaran arus DC yang digunakan diantara 0-12 volt untuk mengganti variasi tegangan tersebut digunakan variak dan menggunakan ampere meter dan volt meter dihubungkan secara seri dan paralel pada alat elektrolisis tersebut hasil dan pembahasan pada penelitian kalit pada elektroda tembaga lapis aluminium pada saat elektroda yang digunakan pada elektroda tembaga tersebut sebesar 0,034 mol didapatkan laju produksi gas hidrogen sebesar 2,32 cc per menit pada saat elektroda yang digunakan sebesar 0,051 mol pada elektroda tembaga tersebut didapatkan laju produksi gas hidrogen sebesar 3,17 cc per menit pada saat elektrolit sebesar 0,068 mol didapatkan laju produksi gas hidrogen sebesar 3,81 cc per menit dan terakhir saat elektrolit 0,086 mol pada elektrolit tembaga yang digunakan lapis aluminium tadi didapatkan laju produksi gas sebesar 4,44 cc per menit dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis elektroda dan elektrolit yang digunakan juga turut membantu dalam mempengaruhi hasil laju produksi gas hidrogen karena penelitian ini menggunakan elektroda dengan jenis tembaga lapis aluminium serta konsentrasi elektrolit yang besarnya bervariasi dan variasinya cukup bertahap akhirnya laju produksi dari gas hidrogen meningkat secara linier dengan konsentrasi elektrolit yang digunakan juga untuk elektroda grafit yang digunakan yang dari penelitian Yufaraj dan KONKON pada tahun 2014 hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini pada jenis elektroda stainless steel 316L laju produksi gas hidrogen didapatkan sebesar 42 cc per menit pada grafit laju produksi gas hidrogen yang dihasilkan sangat besar daripada elektroda lainnya yaitu mencapai 54 cc per menit pada EN8 laju produksi gas hidrogen yang dihasilkan 44 cc per menit dan terakhir pada karbon laju produksi gas hidrogen yang dihasilkan paling sedikit yaitu hanya sebesar 38 cc per menit dari hasil penelitian tersebut dapat terlihat bahwa meski karbon adalah bagian dari grafit tapi efisiensi produksi gas hidrogen yang dihasilkan jauh lebih tinggi pada elektrografit ini dapat terjadi karena lapisan yang melapisi elektrografit memiliki sifat bahan yang berpori sehingga dapat meningkatkan difusi molekul air tanpa adanya penyembatan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gas hidrogen lebih senang bereaksi pada tempat dia memiliki struktur internal yang berpori sehingga elektrografit dapat menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan gas hidrogen pada penelitian ini kesimpulan dari dua perbandingan penelitian yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda dapat kita simpulkan bahwa jenis elektroda ternyata mempengaruhi laju produksi dari gas hidrogen yang dihasilkan apabila dibandingkan elektroda grafit dengan elektroda lembaga yang dilapisi aluminium ternyata elektroda grafit lebih bagus untuk memproduksi gas hidrogen efisiensi produksi gas hidrogen jauh lebih tinggi pada elektroda grafit karena lapisan yang melapisi elektroda grafit memiliki sifat bahan yang berpori sehingga gas hidrogen lebih senang bereaksi pada tempat yang memiliki struktur internal yang berpori sehingga elektroda grafit dapat menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan gas hidrogen dalam penelitian ini berikut adalah referensi yang digunakan pada jurnal ini demikian presentasi saya terima kasih atas perhatian bapak ibu semua mohon maaf bila ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Izanur Sina salam aklan dari program studi fisika di Jakarta saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul studi potensi hidrogen air laut melalui proses elektrolisis sebagai energi terbarukan penggunaan energi bagi umat manusia masih terfokus pada energi fosil yang jumlahnya terbatas dimana penggunaannya pun mengakibatkan pemanasan global ini mendorong kepada upaya untuk mencari energi yang memiliki keberlanjutan yang baik atau sustainable air adalah sumber daya yang paling melimpah di planet kita dimana jumlah jumlah air laut adalah 97% dari total seluruh air di planet kita maka dari itu air laut sangat cocok sebagai pengganti dari energi fosil yang digunakan pada saat ini air laut bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal di kehidupan manusia salah satu energi yang bersumber dari air laut ialah hidrogen karena hidrogen tidak menyebabkan polusi ringan dan sustainable sebab dapat diproduksi dari air dengan mudah ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengekstrasi energi dari air laut namun elektrolisis adalah teknologi yang menjanjikan paling sederhana elektrolisis adalah perubahan kimia atau reaksi dekomposisi dalam suatu elektrolit oleh arus listrik melalui proses elektrolisis air laut dapat diubah menjadi hidrogen yang dapat menggantikan atau setidaknya mengurangi penggunaan energi fosil yang terbatas dan menimbulkan permasalahan pemanasan global energi hidrogen yang bersumber dari air laut ini dapat menjadi solusi bagi energi bersih dan salah satu solusi terhadap pengurangan pemanasan global di dunia proses memanfaatkan air laut menggunakan elektrolisis sudah berhasil dilakukan pada beberapa penelitian dan akan direview serta akan dibandingkan semua hasilnya penelitian ini akan menggunakan kajian literatur terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan produksi hidrogen dari air laut sebagai alternatif melalui proses elektrolisis hasil penelitian ini akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengembangkan metode dan pelaksanaan penelitian lebih lanjut yang lebih efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi air laut sebagai sumber energi alternatif untuk memproduksi hidrogen dalam jurnal ini akan melaparkan beberapa gabungan hasil penelitian dan berupa review hasil atau data untuk menyimpulkan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada yaitu pemanfaatan air laut sebagai energi khususnya dengan proses elektrolisis untuk menghasilkan hidrogen menurut Kuang di tahun 2019 elektrolisis air laut untuk menghasilkan bahan bakar hidrogen sangat bermanfaat bagi energi terbarukan dimana dalam penelitiannya dia menemukan bahwa dalam elektrolit 1 molar KOH dengan konsentrasi tinggi dari 2 molar NACL anoda Ni3 yang dipasangkan dengan kathoda Ni-NiO-Cr2O3 bertahan selama 600 jam maka dari itu ia berkata bahwa elektroda yang bisa menahan korosi dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menggunakan air laut yang luas di bumi sebagai pembawa energi selanjutnya pada penelitian Rahmi di tahun 2019 ditemukan bahwa penggunaan katalis CO2 dapat mempercepat produksi hidrogen dimana keuntungan yang diperoleh pada elektrolisis menggunakan katalis CO2 adalah prinsip yang dilakukan sederhana seperti pada elektrolisis konvensional pada dunia namun dapat memperoleh gas hidrogen dengan energi yang lebih rendah sehingga memiliki biaya produksi yang lebih rendah pula lalu pada penelitian yang dilakukan Fukuzumi di tahun 2017 ditemukan bahwa total potensial energi H2 di dalam laut hitam diperkirakan berjumlah sebesar 270 juta ton sedangkan dimana jumlah tersebut dapat memproduksi energi termal sebesar 38,3 juta terajoule atau energi listrik sebesar 8,97 juta gigawatt dengan demikian H2O2 dapat menjadi alternatif yang berlanjutan dan bahan bakar hijau untuk produk barang-barang listrik portable karena oksigen air laut dan sinar matahari adalah sumber daya yang berlipat berdasarkan kajian ini peneliti akan mengembangkan penelitian untuk memproduksi hidrogen dari air laut yang diharapkan lebih efektif dan efisien dengan melihat pengaruh waktu dan jenis elektroda terhadap hidrogen yang dihasilkan menggunakan potensi alat Indonesia untuk proses elektrolisis adalah salah satu proses yang paling sederhana dan menjanjikan untuk mengubah air laut menjadi hidrogen dimana energi hidrogen dari air laut yang diproduksi melalui proses elektrolisis bisa menjadi salah satu dari pilihan energi baru bagi manusia dikarenakan hidrogen dari air laut bisa diproduksi dengan biaya yang cukup ringan karena oksigen air laut dan sinar matahari adalah sumber daya yang melimpah serta ramah lingkungan yang memungkinkan hidrogen bisa menjadi mengganti energi fosil di bumi ini adalah referensinya terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari saya Assalamualaikum Muala Tullahi Wabarakatuh Assalamualaikum